Beberapa hari belakangan ada seorang atau beberapa anggota DPR ya, baik itu DPRD hingga tingkat DPR ternyata ada yang ketahuan menggadaikan surat keputusan atau SK-nya ke bank ya. Dalam rangka mereka ketika sudah jadi DPR atau DPRD, mereka kan banyak mengeluarkan duit ya karena biaya untuk kampanye di Indonesia itu sangat-sangat mahal dan tidak sedikit uang yang dikeluarkan bisa ratusan bahkan miliaran rupiah. Jadi biaya demokrasi di Indonesia masih sangat mahal. Inilah yang menyebabkan banyak sekali fenomena anggota DPRD hingga anggota DPR ya tidak semuanya ya mereka menggadaikan SK-nya. Bahkan SK tersebut digadaikan dan rela potong gaji sampai 50% atau mungkin bahkan lebih. Nah hal inilah yang menyebabkan kondisi-kondisi di Indonesia sampai saat ini pun itu ketika pemilihan DPR dan DPRD masih bukan berdasarkan track record atau prestasi tetapi hanya berdasarkan apa yang diberikan. Dalam tanda kutip ya, apa yang diberikan itu nah ini akan kita coba bahas dan kita coba kaji. Lantas kenapa fenomena ini masih sering terjadi? Kenapa sih DPRD itu kok masih memberikan hal yang tentunya kurang ya sepertinya kurang menggambarkan seorang pemimpin. Kan begitu. Karena yang digambarkan seorang pemimpin itu kan idenya kemudian apakah dia visioner atau tidak. Tapi masa seperti itu dan harus menggadaikan SK ke bank. Ayo kita diskusi. Putar dulu intronya. Fungsi DPRD itu apa sebetulnya? Ya sebetulnya fungsi DPRD itu sangat mulia karena mengemban tugas menyampaikan aspirasi rakyat kepada Presiden menyampaikan aspirasi rakyat bagaimana seharusnya mereka sudah terlindungi atau belum apakah hak-hak mereka itu sudah terpenuhi atau belum dan banyak lagi tugas-tugas yang sangat mulia sebetulnya yang akan diemban oleh seorang anggota DPRD bahkan DPRD. Ya DPRD itu kan kepanjangan dari Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya mewakili rakyat bukan malah sebaliknya. Apalagi di daerah begitu. Baik itu tingkat kabupaten hingga tingkat pusat. Ya bahkan ini juga pernah disinggung oleh seorang Iwan Fals ketika beliau menyanyikan wakil rakyat ya yang berhubungan dengan demokrasi yang ada di Indonesia namun kenyataannya masih seperti ini saja demokrasi kita bahkan demokrasi kita ini cenderung berjalan ke arah yang tidak diharapkan ya Anda tahu sendirilah bagaimana kondisi demokrasi kita saat ini sedang karut-marut sedang tidak baik-baik saja. Ditambah lagi sekarang ini ada pemberitaan bahwa banyak diantara anggota DPR baik itu dari pusat hingga tingkat ke kabupaten menggadaikan SK-nya ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Ya mungkin ini berita yang sangat menggemparkan gitu ya karena kan kalau kita tahu gaji DPR itu kan sangat gede, sangat besar belum lagi tunjangan yang didapat tapi mereka masih menggadaikan SK-nya untuk dapat pinjaman ke bank dengan harapan sebagai jaminan ya SK-nya sebagai jaminan kemudian nanti bisa dipotong gaji 50% atau mungkin sesuai dengan kesepakatan yang mirip dengan pegawai negeri sipil lah kebanyakan biasanya kalau pegawai negeri kan banyak yang menggadaikan SK dalam tujuan tertentu seperti mereka ingin beli properti, beli mobil atau mungkin beli tanah sekedar untuk investasi dan lain sebagainya tetapi ini kan DPR baik itu DPR kabupaten hingga DPR pusat yang mana biasanya untuk menutupi ya untuk menutupi biaya selama kampanye dan biaya itu sangat mahal ketika mereka sedang kampanye baik itu kampanye dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, dari provinsi ke provinsi, dari daerah ke daerah yang biayanya bahkan bisa ratusan juta, mungkin bisa miliaran atau lebih inilah yang menjadi alasan utama kenapa DPR yang ada di Indonesia menggadaikan SK-nya ke bank tentu ini sangat konyol ya beritanya karena kalau kita tahu mereka adalah sebagai wakil rakyat tapi wakil rakyatnya sendiri malah menggadaikan SK-nya begitu ya barangkali ini hak mereka ya karena secara hukum ya mereka nggak melanggar hukum ya dalam tanda kutip itu sah-sah saja karena siapapun berhak untuk menggadaikan atau untuk mendapatkan uang ke bank dengan beberapa jaminan tertentu terutama jaminan yang bersifat dokumen-dokumen seperti SK ataupun yang sebagainya tentu hal ini ya nggak melanggar hukum sih tetapi memang agak lucu begitu karena yang meminjam ini kan anggota dewan biar bagaimanapun anggota dewan itu adalah orang yang sangat prestisius orang yang sangat dihormati yang memiliki privilege yang tentunya sangat beda di masyarakat kan begitu seharusnya seharusnya mereka mengayomi masyarakat seharusnya mereka menyampaikan aspirasi masyarakat dan melindungi masyarakat terutama di daerah yang mereka pimpin tetapi kebanyakan sekarang ini malah menggadaikan SK-nya seperti itu ya memang mungkin berita ini tidak hanya sekarang tetapi yang rame itu kan baru-baru ini karena memang banyak yang menggadaikan mulai dari DPR daerah kabupaten hingga ke DPR pusat nah pertanyaannya ada apa sebenarnya dibalik ini semua apakah demokrasi di Indonesia semahal itu ya barangkali gini saya punya dua alasan ya ini menurut menurut apa ya barangkali analisis sederhana saya saja mungkin kalau misalkan Anda punya pendapat yang lain silahkan kita bisa sharing di kolom komentar begini sebetulnya negara Indonesia itu adalah negara yang sangat berpotensi begitu ya untuk menjadi negara maju dan untuk menjadi negara yang tentunya bisa disegani karena memiliki potensi yang sangat beragam dari daerah ke daerah yang lain bahkan sekarang kita sudah punya ibu kota baru di Kalimantan itu dan tentu sistem demokrasi di Indonesia itu merupakan sebuah hal yang harus dijaga harus dipelihara agar terus terjalin itu bagaimana aspirasi rakyat untuk sekedar mereka dilindungi dan seterusnya nah jadi begini ketika anggota DPR atau DPRD itu ingin menyalonkan diri tentu mereka harus berangkat dari sebuah parpol atau partai politik yang mengusung mereka ada juga yang berangkat dari independen ya kan begitu tetapi memang kebanyakan yang dari parpol ini mereka memiliki peluang yang lebih besar karena mungkin partainya adalah partai yang sangat besar yang memiliki jumlah pengikut atau jumlah dukungan yang sangat besar di beberapa daerah dari Sabang sampai Merauke sehingga yang dari independen mungkin akan lebih lebih sulit untuk melangsungkan bagaimana dia akan terpilih begitu dibandingkan dengan yang berangkat dari parpol nah barangkali ini ini hanya hanya asumsi ya barangkali yang dari parpol ini membayar mahar ya artinya untuk bisa mendapatkan restu dari parpol tersebut sehingga mereka harus mengeluarkan dana sekian ratus juta atau mungkin miliaran untuk sekedar ingin mendaftar untuk menjadi kandidat calon DPR atau DPRD ya ini hanya hanya mungkin ya gak tahu kalau misalkan salah silahkan dikoreksi di kolom komentar nah mungkin mahar inilah yang menjadi alasan kenapa demokrasi di Indonesia sangat mahal yang pada dasarnya seharusnya itu gak boleh karena yang namanya kandidat parpol itu seharusnya bisa dilihat dari track recordnya seperti apa kontribusinya seperti apa idenya seperti apa kemudian tanggung jawabnya seperti apa dan yang paling penting etikanya atau eticetnya seperti apa itu yang terpenting bukan malah membayar mahar jadi siapa yang paling banyak maharnya dia yang maju kan begitu yang terjadi tetapi ini sulit dideteksi oleh KPK mungkin karena mereka main aman dan secara tertutup yang mana seharusnya ini gak boleh kenapa ya karena pada dasarnya kita demokrasi kalau seperti itu bukan demokrasi dong harus bayar mahal harus bayar ini inilah inilah dan akhirnya ya mereka harus pinjam kesana sini bahkan mereka harus jual properti yang sangat mahal itu yang pertama yang kedua di Indonesia itu ketika kampanye berlangsung kebanyakan para kandidat calon Dewan Perwakilan Rakyat ini itu masih menggunakan cara yang sangat tradisional apa maksudnya maksudnya ketika mereka katakanlah sedang kampanye mereka itu hanya memberikan sesuatu dalam tanda kutip bisa barang bisa uang kepada tokoh masyarakat setempat ya entah itu mereka dari kalangan Kiai atau dari kalangan pengusaha atau mungkin orang yang memiliki pengaruh yang besar di masyarakat sehingga ini yang dimanfaatkan oleh mereka mereka memberikan uang sejumlah uang yang sangat banyak mereka memberikan properti bisa barang bisa tanah atau apapun itu yang bisa membantu mereka untuk mempermudah jalannya ketika mereka nanti akan dipilih oleh masyarakat bisa menang atau tidak karena ini menggunakan pendekatan persuasif kan atau persuasif approach begitu yang mana lagi-lagi seharusnya ini gak boleh karena masyarakat itu berhak menilai ini calon pemimpin saya ini apakah mereka amanah apakah mereka etikanya bagus rekam jejaknya seperti apa prestasinya seperti apa kontribusinya seperti apa apakah mereka bersih atau tidak atau mungkin mereka hanya memanfaatkan kita saja itu kan ya jauh dari harapan demokrasi kita kan akhirnya karena mereka bayar ya dalam tanda kutip mereka mengeluarkan banyak uang atau banyak properti kepada toko masyarakat agar mendapat dukungan yang full dukungan yang penuh ya mau gak mau mereka harus pinjam duit sana sini untuk menutupi biaya selama kampanye itu jadi di Indonesia itu ketika ada pemilihan kepala daerah atau wakil rakyat masih berbasis kepada apa yang diberikan kepada mereka bukan berdasarkan rekam jejak eticut kontribusi kejujuran atau integritas mereka hanya seperti itu ya akhirnya ini berlarut-larut hingga saat ini dan mau tidak mau yang terjadi adalah demokrasi kita sangat mahal demokrasi kita sangat-sangat melenceng dari arti sebuah demokrasi itu bayangkan seorang wakil rakyat menggadaikan SK-nya ke bank ya ini mungkin bisa jadi bumerang bagi pemerintah Indonesia ya karena di satu sisi yang gak apa-apa karena yang namanya masyarakat siapapun itu bisa menggadaikan SK-nya ya dengan tujuan tertentu dengan jaminan yang tentunya sudah disepakati tetapi barangkali ini barangkali ya jika seandainya DPR itu ketahuan dalam tanda kutip suatu saat ketika menjabat ketahuan korupsi gitu sedikit sekecil apapun coba deh para bank itu atau para pemerintah itu dalam tanda kutip ya ini mungkin gak semuanya ya pemerintah dalam hal ini mungkin KPK itu bisa bekerja sama dengan bank ya maksudnya gimana maksudnya siapa yang ketahuan pernah korupsi sedikit saja gak boleh ditolak ya mungkin bisa di blacklist tuh dari bank gak boleh minjem kenapa? karena dia pernah jadi koruptor walaupun sedikit karena itu kan uang rakyat yang dipakai ya uang rakyat yang untuk menggaji mereka itu yang sangat banyak apalagi belum lagi tunjangan yang sangat besar ya bisa puluhan bahkan ratusan juta sekali dapat sekali dapat itu untuk satu kali gaji jadi barangkali pemerintah KPK bisa kerja sama dengan bank siapa calon-calon atau mungkin DPR dan DPRD ya dari mulai kabupaten hingga pusat itu yang pernah ketahuan korupsi coba deh jangan kasih pinjem ke bank ya di blacklist aja kenapa? biar jadi apa ya biar jadi pembelajaran ya biar tidak semua dianggap mudah mentang-mentang mereka sudah tinggi levelnya malah seperti itu biarkan mereka bekerja secara amanah adil ya dan melindungi rakyat benar-benar ya benar-benar mengayomi rakyat jadi di blacklist aja tuh DPR yang mungkin ketahuan korupsi ya ya karena yang namanya korupsi sekecil apapun gak dibenarkan yang gak dibenarkan korupsi itu kan mencuri pada dasarnya tetapi bahasanya aja yang beda jadi barangkali seperti itu kenapa di Indonesia demokrasinya sangat mahal dan fenomena-fenomena semacam ini seharusnya tidak teruang lagi di masa depan karena yang namanya wakil rakyat itu seharusnya memang ada di depan rakyat ya wakil rakyat itu melindungi rakyat bukan malah foya-foya bukan malah tidur katanya Iwan Falls bukan malah keluar-keluar negeri ya yang gak tau kemana arahnya tapi rakyatnya sampai saat ini masih seperti ini garis kemiskinan di Indonesia masih sangat besar kemana wakil rakyat kita terima kasih sudah menyimak mudah-mudahan bisa bermanfaat kalau ada kata-kata salah dan ada referensi yang kurang tepat saya minta maaf sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.